Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Spesial Report masih dari kawasan Jati Baru, Tanabang, Jakarta Pusat saya masih bersama pengamatan Tata Kota Kang Yat Kang, boleh kita sambil jalan? Tadi Kang Yat menyebutkan bahwa akan ada wacana dari Pemprov DKI Jakarta, Pak Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyampaikan akan ada skybridge yang nantinya akan menguntungkan bagi para pedagang dan juga warga lainnya Skybridge itu tidak bisa berdiri sendiri dia harus menghubungkan dua simpul simpul transport dan simpul pusat kegiatan ekonomi mungkin di sini pusat perbelanjaan yang ada di Blok G kemudian juga ada pengembangan lebih lanjut dari stasiun kereta api ke pengembangan lebih lanjut jadi ibaratnya penumpang yang keluar dari stasiun kereta api ini ini stasiun kereta api ini? iya, keren, Tanabang ini tidak akan turun ke bawah dia akan jalan di atas sampai ke pusat perbelanjaan baru di Blok G? Blok G tapi itu kan cukup jauh begitu? dia akan pakai kanopi dibuatlah semacam ruang skybridge yang nyaman, yang bersih, yang tertib kalau bisa pakai kanopi tidak kepanasan, tidak kehujanan sehingga dia bisa berjalan nyaman ke sana tanpa gangguan hambatan kiri kanan jalan nah jadi betul-betul diwongki lah ibaratnya diorangkan gitu nah pedagang bisa saja dipindahkan ke gedung yang baru ditampung pada tempat yang lebih luas dan lebih nyaman otomatis itu akan membuat jalan ini bisa dimaksimalkan kembali oke, jadi bisa untuk angkutan umum yang tadinya demo sopir angkutan bisa beraktifitas kembali kemudian kan Transjakartanya juga bisa tetap berfungsi ibaratnya kayak ada kanopi diatasnya bisa memanfaatkan trotoar ini yang ditinggikan tetapi sangat tergantung kerjasama dengan PT Kereta Api nah disini sebetulnya sudah ada konsep TOD Transit Oriented Development disini kan PT Kereta Api, PD Sarana Jaya, Pasar Jaya, Pemprov DKI sudah punya master plan bersama otomatis menyelesaikan tanah abang tidak oleh Pemprov DKI tapi harus melibatkan stakeholder lain nah disinilah kita mendorong ya bagaimana cara kerjasama itu bisa lebih ditingkatkan sehingga semua yang selama ini dikeluhkan bisa diatasi oke, Kang, berarti kurang lebih banyak juga yang menguntungkan ada di Skybridge bagi para pedagang saya akan langsung tanya-tanya dengan sejumlah pedagang disini selamat siang Ibu Ibu boleh bergabung dulu sebentar? Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Uun Ibu Uun Ibu, ini kan rencana Pak Wakil Gubernur akan membuat Skybridge Skybridge itu adalah jembatan Jalan Layang yang nantinya bagi pejalan kaki pedagang yang lebih diwongke, diorangkan begitu tanggapannya gimana Bu? saya kurang tahu jadi belum tahu wacana itu? belum tahu, ya nah harapannya apa sih Bu ketika memang nantinya ini direlokasi ketika wacana tersebut terrealisasi apa yang diinginkan dari para pedagang? yang ingin bagaimana? nggak tahu apa sih yang diinginkan Bu ketika sudah berjualan disini terus juga nantinya Pak Wakil Gubernur masih menunggu asosial dari Gubernur DKI Jakarta ingin memindahkan Jati Baru ini inginnya apa Bu? pengen disini ya jualan terus pengen jualan karena memang lebih banyak untungnya disini ya Bu? ya mendingan deh terus apa yang ingin Ibu sampaikan ke Pak Gubernur juga Pak Wakil Gubernur Bu? minta dilanjutkan aja lah jadi tetap ingin bertahan disini dan jangan sampai direlokasi atau dipindahkan begitu ya Bu ya baik terima kasih Bu Un nah banyak warga yang juga masih belum mengetahui wacana terkait dengan adanya Skybridge terus juga banyak tadi pedagang juga tidak hanya Bu Un para pedagang lainnya Bu Ida juga sampai saya tanya ingin adanya disini saja? iya pertama begini makanya Pemprov DKI secepatnya master plan itu dipublish seperti sekarang kan trotoar Tamrin Sudirman itu dipublish oleh Pak Gubernur apa rencana pembangunan secepatnya dan orang juga menunggu ini nah sekarang mungkin sudah ada tim yang menyusunnya mungkin di sub sedang menata angkutannya tim desain sedang membuat percepatan Skybridge dan mungkin juga dengan pembangunan pusat perbelanjaan baru di Bloge yang lebih lebar lebih manusiawi dan bisa menampung PKL yang ada disini nah ujung dari semua proses ini adalah apa yang dikerjakan dalam waktu jangka pendek ini misalnya setahun dua tahun ini kemudian kalau pun ini jalan ditutup ditutupnya sampai kapan nah kalau dengan aspirasi dari masyarakat sampai lebaran dong ya supaya mereka bisa bermaksimalkan nah kalau sampai lebaran apa tindakan yang dilakukan dengan OKO Trip itu dengan angkutannya nah ini harus ada kepastian sehingga yang di lapangan pun pasti bisa mengerjakan apa yang harus dilakukan selama tidak ada petunjuk kebijakan pasti yang dibawa tidak tahu apalagi masyarakat masyarakat mungkin sama sekali tidak pernah menginformasi itu apalagi mereka yang sama sekali tidak updating lah dengan data-data terbaru jadi kalau menurut saya ada bagusnya Pak Gubernur kemarin untuk Tamrin Sudirman sudah bicara di Balai Kota mungkin untuk Tanah Abang itu eksposnya disini aja oke kalau misalnya pemerintah bisa lihat disana adalah stasiun yang rencananya akan dibuat skybridge begitu ya kengat itu adalah stasiun Tanah Abang yang setiap kali para penumpang dan calon pembeli datang turun langsung mendapatkan para pedagang di sekitar Jati Baru itu yang dianggap para pembeli adalah sesuatu hal yang diuntungkan karena aksesnya tidak jauh dan dekat dengan 400 kiosk yang memang sudah disediakan di sebelah kiri saya ini untuk para pedagang begitu betulkah ya kang? ya jadi begini yang skybridge itu adalah mencoba menata dan mengatur para kita lihat misalnya yang turun dari Transjakarta itu di sebelah sana ya kang? di sebelah sana bisa langsung misalnya ke pusat perbelanjaan sebetulnya antara blok disana dengan blok yang disini kalau ada jembatan pun oke punya tapi kan persoalannya itu kan darurat kita lebih bagus membangun sesuatu yang baru tempat yang baru yang bisa menampung para PKL-PKL ini nah otomatis itu akan membuat PKL tidak perlu harus turun PKL bisa langsung ditempatkan para pejalan kaki ditempatkan secara manusiawi jalan ini bisa kembali dibuka oke jadi iban tapi permasalahkan kalau misalnya ini nantinya Pak Mirsa bisa lihat di sebelah kanan saya kita mungkin agak disini dulu Kang Yayat terkait dengan stasiun tanah abang ini akan disulap oleh wakil gubernur DKI Jakarta walaupun masih menunggu ACC dari Pak Gubernur skybridge inikah dengan lebar seperti ini atau nanti ada penyusutan ruang begitu kan? pertama begini untuk menata ini harus ada kerjasama kerjasama dengan siapa? kerjasama dengan PT KAI PT KAI juga punya kepentingan PT KAI juga akan membangun TOD disini PT KAI juga berpikir untuk meningkatkan dan menambah kapasitas layanan di stasiun tanah abang yang terus-menerus penumpang bertambah sekarang hampir 300 ribu kan apa masih bisa menampung enggak tempat yang terasa sempit seperti ini? mungkin ada pelebaran sampai ke ujung ya terkaitkan dengan tempat bongkar muat yang ada sekarang nah dengan demikian penataan oleh PT KAI bersinergi dengan penataan oleh Pemprov DKI jadi otomatis ini perlu kita sama-sama dudukkan bersama-sama kalau yang Kang Yayat ketahui gitu Pemprov DKI Jakarta dengan PT KAI sudah ada kerjasama kah? iya contohnya kerjasama adalah contoh penempatan ojek pangkalan itu menggunakan sudah ada itu tempat sementara ketika DKI tidak punya tempat untuk mengatur ojek pangkalan digunakanlah tanah yang ada milik PT KAI itu kan sifatnya sudah ada kolaborasi dan ada trust apalagi untuk pengembangan yang lebih besar jadi penataan kawasan Tanah Abang ini tidak bisa parsial separuh-separuh-separuh dia harus terintegrasi perencanaan dari PT KAI perencanaan PD Sarana Jaya Pasar Jaya perencanaan transportasi harus dalam satu master plan bersama karena bagaimanapun kalau ditangani seperti parsial ini tentu satu ditata satu kena ya seperti angkotnya kena jadi angkot ditata PKL ditata kawasan ditata dan pejalan kaki juga ditata jadi segala sesatunya lebih berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya begitu ya Kang ya maka dibuat dalam master plan bersama dibuat langsung rencana kegiatannya per tahun itu apa maka saya mengatakan apa yang dilakukan dalam waktu lima tahun dan apa yang dilakukan dalam waktu setiap tahunnya jadi dengan demikian warga mendapat gambaran pasti pedagang mendapat gambaran pasti dan pengelola angkutan umum pun mendapat gambaran yang pasti Kang, Kang Yaya sebagai pengamatan Tata Kota sebenarnya apa langkah cepat yang bisa diambil Pemperf DKI Jakarta terkini dengan konflik pemenangan Tanah Abang tahap kedua ini langkah paling cepat sekarang ini dengan angkutan umum oke enggak mereka bergabung dengan oke trip hitungan hasil perhitungan sendiri dari teman-teman angkutan umum bisa diterima tidak selama pendapatan mereka turun teman-teman tetap akan melakukan komplain lah dengan alasan ditutup dengan alasan macet dan sebagainya jadi menurut saya sekarang di sub sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah Tanah Abang yang menjadi tantangan kapan rencana itu bisa diselesaikan dan kapan teman-teman itu bisa bergabung dengan oke o trip nah kemudian pedagang pun akan menunggu kapan rencana relokasi tetapi dari sudut pandang pendagang tadi dikatakan tunggulah sampai habis selebaran kami lebih aman dalam zona bisa menambah usaha dalam kondisi sekarang pun sebetulnya pedagang sudah mendapatkan manfaat omzet sudah naik di atas 50% masyarakat pun senang ya kan nah karena ini langkah sementara yang kita butuhkan langkah permanennya supaya tidak seperti ini lagi jadi dengan demikian master plan tempat baru penataan penumpang dan pejalan kaki bongkar muat parkir dan ruang yang lebih luas lebih nyaman itu yang diharapkan masyarakat jadi bayangkanlah penataan Tanah Abang itu seperti penata Sudirman Tamrin Pak Gubernur target 5 bulan selesai nah Tanah Abang berapa bulan harus selesai tapi setidaknya Pak Wakil Gubernur sudah mengeluarkan statement bahwa pembendahan tahap kedua ini akan dilangsungkan ketika skybridge juga sudah mulai dibangun 3 sampai 4 bulan sekarang kita tunggu skybridge nya bagaimana dengan PT kereta api dan akan dibawa kemana karena sebetulnya bisa saja langsung ke blok bisa saja kalau misalnya kita membayangkan ini stasiun Tanah Abang bloknya sebelah sana Pak Mirsa dipotong kompas seperti itu bisa sebenarnya Kang BPTJ sudah menyarankan bisa tidak dari sini langsung misalnya masuk ke blok F atau ke blok lainnya tidak bawa melintas bawah bisa juga ke blok G tapi ke blok G sekarang sedang dikosongkan otomatis yang kita kendalikan adalah para pejalan kaki ini supaya mendapatkan ruang yang nyaman kemudian anggota umum pun mendapatkan bantuan dari sisi pengurangan pendapat yang selama ini merasakan jadi sekali lagi pola-pola pendekatan ini masih sangat semi-permanen belum permanen otomatis yang kita tunggu sekarang adalah percepatan itu kalau saya lebih bagus bagaimana realisasi dalam waktu dekat menyelesaikan satu persatu PKL sudah diatasi anggota umum menunggu kalau pejalan kaki oke lah kita melihat sekarang ini betul kalau misalnya kita melihat juga banyak sekali memang aktivitas yang terjadi di kawasan tanah abang ini di belakang saya banyak sekali lalu-lalang baik pada pembeli pedagang menuju ke stasiun tertapi kita berharap bahwa kita berharap ini juga sudah mulai bagus sudah mulai bersih ya kan jadi masyarakat bisa memilih mau berbelanja di kesana atau berjalan pada trotuar yang lebih bersih cuman harapan mereka kapan ini dibuka sehingga mereka yang merasa kemacetan di luar itu bisa-bisa akses kemari lagi jadi harapan Kang Yayak terhadap Pemperf di Jakarta terakhir singkat saja Kang apa yang memang Kang Yayak inginkan untuk menjawab keinginan dari para sopir angkut pedagang, pembeli dan juga warga di kawasan Jati Barutan Pertama satu harapan para PKL itu untuk sementara bisa gak dipertahankan sampai lebaran kedua angkutan umum bagaimana mereka bisa difasilitasi untuk mendapatkan bantuan dengan OKO Trip atau ada penataan rerouting kembali yang ketiga trotuar trotuar ini sudah cukup rapi dan bagus ya tapi bagaimana misalnya dibuat vertical garden untuk menambah hijaunya jadi yang keempat adalah sampah sampah ini tidak tertampung volumenya kan di luar masih sangat banyak sampah berserakan skybridge baru menyusul tapi yang paling penting kerja di lapangan harus diingi dengan kerja di dalam konteks konsep yaitu master plan juga harus diselesaikan baik mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil langkah dengan cepat dan tepat untuk keuntungan bersama demikian pemirsa dan juga Abraham Silaban obrolan saya dengan Kang Yusubriatna pengamatan Tata Kota kini kita kembali ke sedio silahkan abis bye